Oke, selamat pagi ya kepada semua peserta di viewer di channel YouTube Monek Surabaya ya, channel edukasi di dalam dunia investasi trading ini ya, yang ada di Indonesia ini salah satunya ya. Oke, bagi para peserta, ya seperti biasa di setiap pagi ya, jam 10 pagi, kita memberikan morning market box ya, acara yang kita berikan untuk memberikan informasi-informasi. Yang pertama tentunya bagaimana pergerakan market ya di hari ini ya, bagaimana trendnya. Kemudian yang kedua adalah kita mereview ya, bagaimana pergerakan kemarin ya. Kemudian juga kita akan melihat support dan resistance ya di hari ini ya. Ya, tentunya kemudian selanjutnya kita akan memberikan juga signal trading ya, yang tentunya membantu bagi para trader semua ya. Oke, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan untuk subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis ya. Dan bagi yang ingin belajar tentunya ini merupakan salah satu channel yang cukup lengkap dan bermanfaat tentunya ya. Silahkan cek di playlist kita di video-video edukasi tentunya. Oke, kita akan melihat ya signal untuk pagi ini ya. Kita masih ada posisi yang open ya, ini di indeks Nikkei, posisi sell ya. Masih belum terkena attack profit dan stop loss ya. Oke, seperti biasa, sebalik saya diingatkan untuk memberikan signal lebih pagi ya dibandingkan sebelumnya. Karena jadi saya tempatkan di awal acara ya, sehingga bisa memberi peluang yang lebih besar lagi untuk bisa dimanfaatkan tentunya. Tapi sekali lagi, untuk signal pagi ya, ini adalah kita ingatkan untuk disclaimer on ya. Jadi untuk signal ini kita bersifat edukatif ya. Jadi bagi apapun hasilnya ya, baik dari profit apapun resiko, rugi, ini tentunya menjadi tanggung jawab penuh ya bagi teman-teman semua yang mengikuti signal pagi kita ya. Oke, kita awali di pagi hari ini. Dari signal aplikasi ME-Effect Apps ya, salah satu aplikasi yang tentunya dimiliki oleh VT Monex ya, yang di sini manfaatnya cukup banyak ya, ini di aplikasi ini apabila menggunakan aplikasi ini. Salah satunya adalah kita akan diberi signal update ya, satu hari bisa lebih dari 10 signal ya, ini tentunya membantu sekali terutama bagi yang pemula ya, yang masih bingung menentukan kapan harus beli dan kapan harus jual ya. Di sini aplikasi ini memberikan signal ya, saran untuk mengambil posisi beli ataupun posisi jual beserta dengan pemasangan take profit dan stop loss ya. Jadi tidak perlu khawatir setiap mengikuti signal aplikasi ini ya, ini selalu kita berikan batasan untuk resikonya ya, yaitu dengan menggunakan take profit dan stop loss ya. Diharapkan setiap transaksi dengan mengikuti signal ini tentunya akan bisa membantu ya, kepada rekan-rekan semua. Tetapi kembali lagi, signal ini sangat bermanfaat kalau kita juga memiliki analisa ataupun strategi trading ya, yang tentunya digunakan untuk mengkonfirmasi ya, untuk signal itu. Signal akan efektif jika kita juga memiliki analisa maupun strategi sendiri juga. Oke, yang pertama saya mendapatkan signal dari aplikasi MWFX ini pukul 8.50 waktu di Siaparat ya. Di sini saya mendapatkan signal untuk mata uang poster link terhadap dolar Amerika Serikat ya. Ini kita cek dulu untuk poster link terhadap dolar Amerika Serikat. Di sini saya mendapatkan signal untuk mengambil posisi jual ya. Kita cek harga sekarang di 1.3145 ya. Di sini disarankan untuk mengambil posisi jual di 1.3143. Oke, masih bisa diikuti ya. Signal ini tidak terlalu jauh, berbeda dari signal yang diberikan. Oke, kita ambil posisi jual ya. Oke, kemudian kita pasang untuk take profit dan stop loss sesuai yang disarankan ya. Di sini disarankan untuk mengambil atau memasang take profit di 1.3125 ya. Kemudian yang kedua ya, ini kita pemasang untuk stop loss-nya di 1.3175. Oke, sudah terpasang ya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat signal untuk komoditi emas ya. Ini meluangkan suatu produk yang cukup favorit juga ini di MEFX ya, untuk perdagangan. Oke, sudah terpasang ya. Kita lihat di sini untuk pergerakannya ya, masih dalam progres yang cukup service ya. Saya akan coba intip dulu ini ya, pergerakan untuk. Oke, pergerakan di pagi hari ini ya. Kita akan coba ambil dengan cukup pendek ya untuk pemasangan. Kita perhatikan kemarin dalam ring yang cukup sempit ya, ini perdagangannya. Oke, kita akan coba ambil posisi jual ya untuk pagi hari ini. Oke, kita akan coba ambil posisi jual ya untuk pemasangan take profit dan stop loss 1 banding 1 ya. Yaitu adalah 5 pips ya. Stop loss juga sama. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk indeks saham ya, masih ada posisi yang mengantung untuk indeks Nikke. Oke, kita untuk pagi hari ini kita tunggu posisi kemarin ya, lama kita biar terkena untuk pemasangan take profit dan stop loss-nya. Oke, demikian untuk signal pagi hari ini ya, ada matawang koreks ya, matawang posterling terhadap dolar dari aplikasi MFK Apps ya. Kemudian yang kedua adalah signal untuk komoditi emas ya, ini di pagi hari ini. Kemudian untuk indeks masih menunggu posisi kemarin ya. Oke, demikian untuk signal pagi di acara Morning Market Post pagi hari ini ya. Kembali lagi saya ingatkan, signal ini bersifat edukasi ya, tentunya disclaimer on ya, ini bagi yang mengikuti ya. Jadi apapun hasilnya dari signal pagi ini, tentunya menjadi tanggung jawab penuh ya bagi teman-teman yang mengikuti ya. Baik, nanti hasilnya mendapatkan hasil yang profit maupun mendapatkan resiko kerugian ya. Ini menjadi tanggung jawab penuh bagi rekan-rekan semua yang mengikuti. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke review ya, review pergerakan market kemarin ya. Ya, kita perhatikan di sini dalam pergerakan dari segi teknikal untuk daily ya, time frame daily ya. Kita lihat masih dalam tren penurunan ya, ini untuk pergerakan market ditambah lagi dari stokasi konspirator ya. Ini masih ada tren penurunan ya. Ini kita perhatikan di sini, penurunannya masih terjadi ya. Kita akan review kemarin ya, ini kenapa kok mata uang yuru ini sempat mengalami penurunan dari segi berita ya. Dari segi teknikal ini masih dalam tren penurunan ya. Kemarin sempat bergerak turun di hari Senin ya, melemah sebesar 34 pips ya di level 1.016 ya. Karena dipengaruhi oleh sentimen pesimisnya data PPI Jerman ya, dan kekhawatiran pasar terhadap krisis Ukraina ya. Ini masih membayangi pergerakan untuk mata uang yuru terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kita tahu apabila semakin ada peningkatan ya krisis yang di Ukraina yang ada di wilayah Eropa ya. Ini tentunya berpengaruh pada pelemahan untuk mata uang di Eropa tersebut, yaitu euro ya. Jadi faktor penting di krisis di Ukraina ini juga menjadi faktor penentu ya bagaimana pergerakan mata uang yuru ya. Ini akan melemah ataupun mengalami penguatan ya. Selain dari berita-berita ekonomi dari beberapa negara di Eropa tentunya ya. Dan peluang untuk pagi hari ini diperkirakan untuk mata uang yuru masih tertekan turun ya. Jadi ada peluang untuk mengambil posisi jual ya dengan menguji area support di 1.0955 ya. Di area di sini ya pergerakan untuk mata uang yuru. Kemudian untuk pergerakan mata uang yuru pagi hari ini ya di antara 1.0955 sampai di 1.1050 ya. Ini pergerakan untuk pagi hari ini di sesi Asia dengan tren penurunan ya. Kemudian kita bermindah kepada mata uang ponseling terhadap dolar Amerika Serikat ya. Kita pergerakan di sini kita perhatikan masih dalam tren penurunan ya. Ini kita lihat masih di bawah garis exponential moving over 20. Ini masih ada tren penurunan ya. Yang kita perhatikan di sini tertahan, sempat tertahan di 1.3210 ya. Ini untuk mata uang ponseling dan membentuk double top ya sementara. Kemudian pergerakan market masih dalam tren turun ya dari segi teknikal. Kemudian ditambah lagi dari segi stokastik oscillator ya. Ini juga mulai masuk di titik jenuh untuk overbought ya. Ini tentunya mulai melihat adanya koreksi penurunan kembali ya. Kita lihat di sini kemarin penyebab penurunan untuk mata uang ponseling terhadap dolar Amerika Serikat. Di sini kita lihat adanya sentimen menguatnya dolar Amerika Serikat dan kecewanya pasar ya terhadap pertemuan BOE pekan lalu. Ini menekan untuk penurunan pergerakan mata uang ponseling terhadap dolar Amerika Serikat di hari Senin kemarin. Sempat melemah sebesar 10 pips ya di level 1.3166. Bagaimana peluang untuk pagi hari ini? Peluang pagi hari ini untuk mata uang ponseling dolar berpeluang untuk mengambil posisi jual ya dengan menguji level support di 1.3100 ya. Selama harga tidak mampu menembus level resisten di 1.3166 ya. Ini level kunci untuk menjadi pergerakan untuk mata uang ponseling di hari ini ya. Dan untuk level ring trading di pagi hari ini di antara 1.3100 sampai di 1.3195 ya. Kemudian kita bermindah kepada mata uang dolar Yen Jepang ya. Kita perhatikan sini pergerakan untuk dolar Yen Jepang kembali mengalami pelemahan ya setelah dalam beberapa pekan terakhir. Ini kita lihat mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Dan bahkan pagi hari ini juga melanjutkan pelemahannya ya. Ini tentunya disebabkan karena menguatnya outlook dolar Amerika Serikat ya. Yang kita tahu dolar ini cukup menguat ya. Karena sebagai alternatif safe haven juga ini di tengah krisis di Ukraina ya. Ini yang menyebabkan pergerakan untuk dolar Yen Jepang mengalami tren kenaikan ya. Untuk peluang di pagi hari ini diperkirakan untuk dolar Yen Jepang akan melanjutkan tren kenaikannya ya. Dengan menguci area resisten di 120,12 ya. Dan level support di 119,16 ya. Kemudian kita lanjut di mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat ya. Pergerakan untuk mata uang ausi dolar ini kemarin sempat mengalami kenaikan sampai di level 0,7,4,25 ya. Tentunya kita akan perhatikan untuk level resisten di hari ini ya. Apabila terjadi breakout ya di 7,4,25 ya. Ini kemungkinan akan terjadi tren kenaikan kembali. Kalau kita perhatikan dari segi teknikal ya. Ini ada peluang terjadi koreksi penurunan ya. Dengan menguci area support di 0,7,355 ya. Ini target untuk mata uang ausi dolar di pagi hari ini ya. Dan untuk ring perdagangan ada di 0,7,355 sampai di 0,7,4,25 ya. Ini ring perdagangan untuk mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Yang perlu dipasadai di hari ini ya adalah kembali outlook menguatnya dolar Amerika Serikat yang tentunya akan berpengaruh ya pada pergerakan di mata uang major currency ya seperti mata uang euro, postling, yen, Jepang, dan mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Ini yang bisa dimanfaatkan ya untuk peluang di hari ini. Kemudian kita berpindah kepada indeks saham ya. Oke kita perhatikan di sini untuk indeks saham Nikke ya. Kemarin sempat terjadi kenaikan yang cukup sempit ya. Walaupun akhirnya ditutup melemah ya. Bergerak turun sebesar 25 poin ya di level 27.085 ya. Ini karena terbapani oleh sentimen penguatan mata uang yen Jepang dan menghindari aset-aset bersiku ya karena krisis Ukraina yang semakin meningkat ya. Dan untuk peluang indeks Nikke di pagi hari ini berpeluang untuk mengambil posisi jual ya dengan menguji area support di 26.340 ya. Ini pergerakan untuk target pagi hari ini ya. Karena juga tentunya kita lihat juga terjadi overboard ya. Ini di stokastik oskilator ya. Sudah melebihi di level 70 persen. Ini juga mengindigasikan pergerakan untuk secara teknikal. Ini mengalami penurunan dan juga didukung oleh berita tentang krisis yang di Ukraina yang tentunya juga akan menyebabkan pergerakan untuk indeks atau aset-aset bersiku. Ini semakin melemah ya. Dan untuk tentang perdagangan di pagi hari ini untuk indeks Nikke di antara 26.340 sampai di 27.590 ya. Ini pergerakan untuk indeks Nikke di pagi hari ini ya. Kemudian kita lanjut di indeks Hanseng ya. Oke bergerakan untuk indeks Hanseng. Kemarin sempat terjadi penurunannya setelah terjadi rally kenaikan dalam beberapa hari terakhir ya. Ini kita lihat kenaikan koreksinya cukup tinggi ya. Dan kita lihat di sini untuk gap yang kita sampaikan, strategi gap. Ini terjadi penutupannya untuk gap tersebut ya. Sampai di 22.108 ya. Di sini apa yang menjadi penyebab kembali penurunan untuk indeks Hanseng kemarin ya. Ini tentunya dibebani oleh kejatuhan saham-saham evergreen China ya. Serta pasar yang kecewa bahwa Bank Sentral China tetap mempertahankan suguh bunga pinjaman acuan telah menekan turun ya pergerakan untuk indeks Hanseng di hari Senin kemarin ya. Ini yang menjadi penyebab melemahnya untuk indeks Hanseng sebesar 699 poin di level 21.407 ya. Dan untuk peluang di pagi hari ini untuk indeks Hanseng berpeluang untuk mengambil posisi jual dengan menguji level support di 20.305 ya. Selama harga masih tertahan di bawah level resistance di 21.720. Untuk rentang perdagangan indeks Hanseng pagi hari ini di antara 20.305 sampai di 22.420 ya. Ini rentang perdagangan untuk indeks Hanseng di pagi hari ini ya. Oke untuk aset-aset berisiko seperti indeks saham terutama saham Asia ya seperti Nikkei dan Hanseng. Diperkirakan hari ini akan terjadi tren penurunan ya atau beris ya. Ini karena beberapa faktor ya di dalam negeri ya. Juga masalah masih terbebani oleh krisis di Ukraina ya. Tentunya banyak para pelaku pasar ini mencoba kembali menghindari aset-aset berisiko ya. Yang kita lihat semakin meningkatnya tensi di Ukraina ya. Oke demikian untuk pergerakan hari ini dari segi teknikal. Kita berpindah kepada berita fundamental ya yang menjadi penggerak untuk hari ini ya. Oke hari selesai dimulai pada pukul 12.00 ya dari negara Jepang ya. Ini akan melaporkan laporan untuk core CPI-nya ya. Apabila dilaporkan lebih rendah dari perkiraan ini akan memperlemah untuk mata uang dolar yen Jepang ya. Di pukul 12.00 waktu Indonesia Barat untuk beritanya ya. Dan kita tahu tadi pergerakan trennya ya. Ini untuk mata uang dolar yen Jepang juga mengalami pelemahan ya. Apakah berita ini juga akan menopang ya untuk kenaikan di mata uang dolar yen Jepang untuk siang hari nanti. Ini menjadi perhatian penting ya untuk para trader terutama di mata uang yen Jepang ya. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat bagi trader poster link ya ini dari negara Inggris. Ini akan melaporkan laporan untuk UK Public Sector Networking ya di bulan Februari. Apabila dilaporkan lebih baik dari perkiraan ini akan menopang kenaikan mata uang poster link dolar ya. Untuk siang hari nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian pukul 16.00 ya dari zona euro ya. Ini akan melaporkan laporan untuk Karanakon ya di bulan Januari. Ini juga akan menopang kenaikan untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Bagi yang trading mata uang poster link euro ya. Ini juga dimanfaatkan untuk siang hari nanti. Kembali dari negara Inggris. Ini akan melaporkan berita di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ya. Melaporkan laporan untuk CBI Industrial Order Expectation ya di bulan Februari. Di sini diperkirakan akan memberikan tekanan ya untuk mata uang poster link terhadap dolar Amerika Serikat. Berita tersebut dirilis di pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian dari negara Amerika Serikat tidak mau ketinggalan ya. Dia akan merilis berita di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ya. Dia akan melaporkan laporan untuk Rismo Manufaktur Index ya di bulan Maret ya. Di sini diperkirakan akan memberikan tekanan ya kepada komoditi emas ya. Berita ini dirilis di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ya. Harap diperhatikan untuk berita tersebut ya. Ini mempengaruhi pergerakan di komoditi emas ya. Demikian untuk informasi yang akan mempengaruhi ya pergerakan volatilitas untuk market di hari ini. Tanggal 22 Maret di tahun 2022 ya. Semoga bisa dimanfaatkan peluang tradingnya. Jadi tips untuk melihat atau mengambil peluang dari berita, news, berita ekonomi tersebut. Yang pertama adalah memperhatikan impact ya. Impact dari berita tersebut ya. Terdiri dari low impact, medium impact, dan high impact ya. Semakin besar impact yang ada dari berita tersebut, tentunya akan makin tinggi volatilitas yang akan dimunculkan ya dari berita tersebut ya. Kemudian yang kedua, kita memperhatikan jam rilis ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan 5 menit atau 10 menit berita sebelum dirilis ya. Karena ada berbagai tipe-tipe trader ya. Ini memanfaatkan dari rilis berita tersebut. Biasanya mempersiapkan sebelum berita muncul atau setelah berita muncul mengambil eksekusi atau setelah berita muncul kita lihat efek dari berita tersebut dan baru mengambil keputusan setelah 30 menit atau 1 jam setelah berita itu dirilis ya. Ini macam-macam tipe trader ya. Ini untuk memanfaatkan berita-berita tersebut ya. Kembali kepada teman-teman semua trader, nyaman atau maksimal di tipe yang mana ya, seperti itu. Kemudian tentunya jangan lupa juga mempertimbangkan efek dari berita tersebut terhadap mata uang yang akan kita tradingkan ya. Misalnya berita di Amerika Serikat, ini akan berpengaruh pada pergerakan untuk dolar Amerika Serikat dan tentunya akan berpengaruh pada misalnya mata uang yang berhubungan dengan dolar Amerika Serikat atau bahkan dari komoditi emas ya. Karena komoditi emas juga berhubungan dengan dolar Amerika Serikat ya. Itu yang bisa disampaikan untuk bisa memanfaatkan tips dari trading news tersebut ya. Oke, demikian untuk pergerakan di hari ini ya. Kita lihat tentunya para pelaku pasar juga masih menunggu ya. Ini yang perlu diperhatikan bagaimana perkembangan dari krisis di Ukraina ya. Ini tentunya menjadi pertimbangan penting ya di dalam bagaimana mempengaruhi pergerakan market ya. Yang kita tahu tentunya kita dibagi menjadi tipe yang safe haven ya, ataupun sebagai aset yang bersiko ya. Dan ini perlu dicatat ya, dolar Amerika ini masuk dalam aset-aset safe haven ya ternyata. Kita lihat bagaimana permintaan akan dolar Amerika Serikat ini cukup meningkat juga ya pada saat krisis di Ukraina. Nah, jadi menjadi pertimbangan alternatif investasi ya selain di komoditi emas ya. Sehingga pada saat kita perhatikan pergerakan untuk komoditi emas ini di akhir-akhir ya. Ini tidak terlalu signifikan ya kenaikannya kembali. Tentunya karena diimbangi oleh permintaan akan dolar Amerika Serikat sehingga pergerakan untuk komoditi emas ini juga tidak terlalu cukup tinggi ya. Demikian untuk Morning Market Watch pagi hari ini ya. Kepada semua peserta, terima kasih sudah bergabung ya. Baik di channel YouTube Morning Surabaya maupun yang sudah bergabung di Morning Market Watch room pagi hari ini ya. Ini kita lihat Bapak SB juga sudah gabung. Selamat pagi Pak SB. Kemudian Bu Hany ya selamat pagi ya Pak. Mungkin ada yang ditanyakan Pak SB atau sudah mantap siap untuk trading hari ini? Saya mungkin agak melenceng dari tema ini Pak. Ya boleh Pak. Tapi mungkin apa ya, masih kaitannya dengan trading ini. Ada beberapa yang, maksud saya, pinbar gitu loh Pak. Ya. Gimana Pak SB? Teknikal analis dengan menggunakan pinbar. Pinbar ya. Oh pinbar. Kira-kira seberapa akurasinya ya Pak Sony? Oke. Pinbar ya. Pengalamannya Pak Sony gitu. Ya. Jadi pinbar ini kita gunakan, misalnya kita tidak menggunakan indikator Pak. Pinbar itu. Jadi itu masuk di dalam pre-section ya Pak SB. Pak SB, jadi kita bisa manfaatkan pergerakannya tentunya kembali lagi ya. Dari segi, ini kan masuk di dalam teknikal ya. Jadi kita juga perhatikan dari penggunaan dari pinbar tersebut ya. Ini bagaimana penggunaan dari sebut tidak terlalu dicambur ya. Dengan news atau berita ini. Ini yang terpenting. Ini harus dipisahkan dulu ya Pak SB ya. Jadi bagaimana penggunaan dari lebih luas dari pinbar tersebut, yaitu pre-section ya. Ini kita bisa lihat dari penggunaan dari pre-section tersebut. Ini yang bisa dimanfaatkan tentunya Pak SB. Tetapi jangan lupa untuk memasang selalu ya, untuk take profit dan stop loss ya Pak SB ya. Jadi dari sini kita bisa mempelajari Pak SB misalnya ada formasi doji, double top ya, ataupun engulfing. Ini bisa dimanfaatkan ya tentunya. Untuk efektivitasnya, ini juga kita lihat kalau jauh dari news berita. Ini yang perlu diperhatikan ya Pak SB ya. Jadi pada saat setiap teknikal, ini kan masuk di dalam teknikal, ini selama berita itu tidak berpengaruh seperti rilis berita high impact, ini akurasinya cukup bisa lumayan Pak. Ini kurang lebih dari pengalaman saya, kurang lebih sekitar 70-80 persen kalau penggunaan dari seperti pinbar ini ya, atau lebih luasnya dari penggunaan pre-section seperti itu Pak SB. Terima kasih Pak. Ya Pak SB, selamat-selamat. Oke ya, kepada semua viewer, tadi pertanyaan Pak SB, ini cukup menarik ya. Jadi beberapa teknikal atau analisa kita bisa manfaatkan yaitu menggunakan pre-section. Ini pre-section, ini cukup banyak pre-section yang kita bisa manfaatkan dari candlestick tersebut. Jadi kita bisa lihat formasi-formasi dari candlestick tersebut, ini akan mengarah ke mana? Apakah mengarah ke trend ataupun ke pembalikan atau reversal ya? Seperti Triwet Solier ya, ini ada kenaikan trending market ya? Ataupun seperti ada formasi Doji ya? Doji ini apakah akan terjadi pembalikan market? Nah ini juga bisa menjadi dasar ya, atau kita sebagai ikuti ya, dari penggunaan tersebut ya. Tentunya bisa dimanfaatkan ya, bisa digunakan ya, dari penggunaan pre-section tersebut ya. Tentunya ada beberapa hal yang memang benar-benar harus kita perhatikan ya. Misalnya seperti ini, saya kasih contoh ya. Nah ini ada trend kenaikan ya, yang terjadi. Kemudian terjadi formasi, kalau saya katakan ini ada namanya engulfing ya. Jadi engulfing ini adalah formasi body candle ini ya. Ini lebih besar daripada body candle sebelumnya. Ini artinya apa? Artinya terjadi trend pembalikan ya, dan ini akan mengarah kepada trend penurunan kembali ya. Ini salah satu ilmu ya, untuk menganalisa pergerakan market selanjutnya ya. Ini yang disebut dengan engulfing ya. Kemudian juga ada istilahnya doji ya, pergerakan doji. Kemudian kita lihat juga triwet soldier ya. Ini kita bisa lihat. Dan cukup banyak lagi ya, dari strategi-strategi tersebut. Ini juga menjadi pemakaian untuk analisa ya. Jadi bisa dimanfaatkan ya, kalau misalnya indikator ini rasanya kurang efektif ya. Ini bisa digunakan dari namanya price action ya. Yaitu tentunya kita menggunakan yaitu adalah dari candlestick ini ya tentunya. Jadi formasi-formasi yang ada ya, ini bagaimana pergerakan market ini akan mengalami kenaikan ya, atau mengalami penurunan ya, atau mungkin terjadi market sideways ya. Misalnya ada formasi double top ya, double bottom, triple top, triple bottom. Ini juga menjadi pertimbangan kita untuk bisa menganalisa ya, pergerakan market. Jadi menjadi alternatif juga ya. Dan menurut saya selama kembali lagi ya, faktor berita atau news, ini tidak terlalu berdekatan ya dengan analisa kita dari segi teknikal. Ini bisa dimaksimalkan ya, yang akurasinya kurang lebih sekitar 70-80%. Tapi yang selalu diingat, karena price action ini, atau pinbar salah satunya, ini adalah merupakan faktor teknikal ya, analisa teknikal. Ini juga selalu saya ingatkan jangan tercampur dengan news, berita ya. Karena pada saat news, berita tersebut apabila berdaya high impact ya, ini tentunya akan merubah atau membuat analisa kita dari segi teknikal ya, baik dari indikator maupun dari price action, ini juga akan berkurang akurasinya seperti itu ya. Demikian untuk pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat ya. Tentunya bisa mempelajari kembali ya teknik-teknik dari price action tersebut. Saya rasa cukup efektif ya dari strategi tersebut ya. Tentunya kembali lagi, kita juga harus melihat berita, news berita ya. Apakah analisa kita dan kita akan melakukan entry dari segi teknikal tersebut jauh dengan jarak rilis berita yang akan dirilis. Itu yang penting sekali ya untuk menunjukkan keakuratannya analisa kita tentunya. Demikian untuk pagi hari ini ya. Tentunya semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Kemudian seperti biasa kembali saya akan ingatkan ya untuk poin-poin penting di hari ini, di hari Selasa tanggal 22 Maret di tahun 2022. Yang pertama dimulai dari negara Jepang ya, ini pukul 12.00. Di sini Bank of Jepang ya akan melaporkan kondisi inflasi di sektor konsumen untuk periode Februari. Bila data dirilis lebih rendah dari perkiraan, ini berpeluang menopang kenaikan untuk dolar yen Jepang ya. Selanjutnya Inggris akan melaporkan data selisih nilai atau pengeluaran dan pendapatan perusahaan publik ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Bila dirilis lebih baik dari perkiraan, maka posteling dolar berpeluang menguat ya. Kemudian dojam berselang, kawasan euro akan merilis data transaksi berjalan bulan Januari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk euro dolar, ini berpeluang menguat bila data tersebut dirilis melebih estimasi ya. Kemudian pukul 18.00, Confederation of British Industry akan merilis data ekspetasi permintaan di sektor industri bulan Februari. Atau uang posteling dolar berpeluang bergerak turun ya, bila data dirilis lebih rendah dari perkiraan. Kemudian malam hari pukul 21.00, Federal Reserve Bank of Richmond akan merilis data indeks manufaktur bulan Maret ya. Bila data dirilis lebih ekspetasi, maka berpotensi memicu pelemahan harga emas ya. Oke demikian untuk berita di pagi hari ini, di acara Morning Market Post tanggal Selasa 22 Maret di tahun 2022. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sampai ketemu kembali di acara besok, di acara berikutnya ya, untuk bisa memberikan informasi-informasi terbaru. Dan saya ucapkan untuk hari ini semoga sukses dalam trading kita semua. Selamat pagi, sukses untuk kita.